Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga kita masih tetap dalam kondisi sehat semuanya Pada video kali ini kita akan berbagi tips tentang Memperbaiki sebuah laptop yang menggunakan Windows 10 Yang ketika laptop sudah dimatikan Sudah shut down selesai Lampu-lampunya pada power ini Pada saat shut down sudah mati Namun setelah mati Kemudian laptop dibuka Dibuka ini layarnya Dibuka gitu Laptop langsung menyala Tanpa harus menekan tombol power Ya ini bisa kita perbaiki tanpa harus membuka laptop ya Biasanya secara umum Kondisi ini tidak disebabkan oleh kerusakan pada Pada hardware Apalagi kalau ini terjadi pada saat Baru saja selesai proses install ulang Windows 10 Jadi jangan panik ya Bagaimana cara memperbaiki problem ini Sebetulnya ini bukan kerusakan ya Ini adalah bagian dari fitur yang diberikan oleh Windows 10 Jadi Windows 10 memberikan memiliki sebuah fitur Dimana kita ketika membuka layar laptop Laptop bisa langsung nyala Ini tujuannya mungkin untuk meminimalisir kita menggunakan tombol power analog ya Mungkin Atau ada juga pilihannya di BIOS Di BIOS itu juga ada pilihan Settingan bagaimana agar laptop itu bisa langsung nyala ketika layarnya Dibuka Namun bisa juga Kondisi ini disebabkan oleh ada kerusakan pada hardware Nah pada kali ini Pada tips kali ini yang kita berikan adalah Kita akan kasih tahu settingan Yang kita bisa aktifkan Dan kita bisa juga non aktifkan Untuk fitur Laptop langsung nyala ketika layarnya dibuka Bagaimana cara Agar tidak langsung nyala Caranya agar laptop ketika dibuka Tidak langsung nyala Caranya pada Windows 10 Ini yang kita pakai disini adalah Windows 10 Professional Mungkin tampilannya beda-beda ya Namun nanti intinya Sama Jadi caranya kita bisa klik di Icon baterainya Kemudian kita pilih Battery setting Lalu kita cari Power and sleep Power and sleep Kita pilih Additional power setting Kemudian kita cari Choose what closing delete does Oke kemudian kita Pilih change setting That are currently unavailable Nah ini yang paling atas ini ya Ini ada pilihan Turn on fast startup Recommended Jadi ini kalau dicentang Laptop walaupun sudah mati Shutdown prosesnya sudah selesai Ketika laptop kita buka Dia langsung nyala Nah makanya biar tidak begitu Kita hilangkan centangnya Kita hilangkan Baru kita save Save change Selesai Sudah gitu saja Kita bisa coba Matikan laptopnya Shutdown Sampai betul-betul mati ya Windows 10 Untuk Windows 10 Pastikan proses Shutdown itu selesai Tandanya apa Tandanya lampu power ini LED Lampu power LED Ini mati Karena Kadang layarnya mati Tapi LED nya belum mati Itu belum selesai Shutdown nya Ini sudah mati ya Kalau ini lampu Charger Ini lampu Proses charging Itu dari charger Kalau kita cabut Mati Berarti laptop sudah Selesai Shutdown nya Kita bisa tutup Kita coba lagi buka Nah laptop sudah Tidak lagi Langsung menyala Sebelum kita tekan Tombol power nya Tik Nah baru dia nyala Jadi ini sobat semuanya Tips untuk Mengaktifkan Atau menonaktifkan Fitur Yang Memungkinkan kita Untuk Mendapatkan laptop Kita langsung menyala Ketika layarnya dibuka Nah fitur ini Bisa kita aktifkan Bisa kita nonaktifkan Jadi jangan panik Karena ini adalah Salah satu fitur Yang diberi oleh Windows 10 Semoga bermanfaat Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh